Gimana ujian nasional kalau misalnya keluar kata pangke? Maka harus ada bahasa yang menggunakan ujian nasional atau bahasa untuk mengguna. Tak kalah aku suka bina. Mulai dari nol ya? Ya. Langkah-langkah menutup konstruksi tes. Konstruksi bukan hanya ada di bangunan, bukan hanya di jebang, bukan hanya di jembatan. Tapi konstruksi juga ada di tes. Sekarang kalau tes, menetapkan tujuan tes. Tadi kita mau bangun apa nih? Kita mau bangun rumah, mau bangun jembatan. Berarti kan tujuan. Ada tujuan kok? Tes juga ada tujuan. Tujuannya apa? Kemarin kita udah bahas. Secara sederhana ada tiga lah minimum ya. Pertama dia. Masti. Yang kedua? Mor. Mor mati. Yang ketiga? Sumati. Paling tiga ini deh. Ini aja dulu. Gak usah yang lain dulu. Yang masti untuk apa? Untuk mendeteksi. Kalau dokter mendiagnostik untuk apa? Tahu penyakitnya. Tahu penyakitnya. Men deteksi penyakitnya. Oke. Prediksi awal. Prediksi awal. Sebagai apa? Pijakan ya. Pijakan kita kan. Ajar kan? Ini anak udah bisa atau belum. Gitu. Ya. Berarti tujuannya apa? Diagnostik formatif atau sumatif? Diagnostik tentu akan berbeda dengan formatif. Formatif tentu akan berbeda dengan sumatif. Ya kan? Diagnostik untuk deteksi. Begitu juga dengan formatif. Formatif berarti selangkaian? Perbab. Ya perbab lah. Bahasanya perbab ya. Perbab. Betul. Kayak. Begitu juga dengan sumatif. Kalau sumatif berbagai. Formatif bisa UTS bentuknya. Bisa ulangan kuis. Ulangan harian. Bisa. Maka. Pesan saya. Anda sebagai talent guru. Atau talent guru. Kalau gak mau usaha. Sering-sering lah formatif. Satu KD selesai ujian. Satu KD selesai ujian. Satu KD selesai ujian. Satu KD selesai ujian. Pertama. Anak lebih enteng. Dalam belajar. Anda juga harusnya lebih enteng. Kalau belajar seperti itu. Kedua. Anda dalam. Mendeteksi. Formatif itu bisa. Sebagai. Diagnostik. Nantinya. Untuk mendeteksi. Kelemahan belajar anak. Atau kelemahan cara ngajar kita. Sumatif. Dan terakhir. Summary. Next. Analisis KIKD. SKKD. Tadi. Sudah sedikit saya. Si Gung. Ini KD nya berapa banyak. Kalau KD nya banyak. Ya. Berarti kan anda harus pecah. Kalau KD nya cuma empat. Misalnya. Gampang. Dua UPS. Dua. Kuas. Di tengah-tengah. Antara pertemuan pertama dengan UPS. Ada. Kuis. Tengah. Tengah. Untuk mengukur satu. KD. Hanya satu KD. Nah. Tes nya seperti apa. Dan nanti kita cerahkan. Analisis buku dan sumber belajar. Ini itu. Paham ya. Pembuat kisi-kisi. Berarti. Dari. KIKD ini. Atau SKKD ini. Anda harus bisa turunkan menjadi. Berbagai macam indikator. Nah. Menentukan. Atau. Ya. Berikutnya. Menulis. Butir. Ini tantangannya ada di sini. Karena indikator biasanya di kalian lihat. Kak Seropi belum ya. Kata kerja operasional. Tapi menulis butir nya itulah. Telah soal. Ini yang jarang sekali dilakukan oleh. Pedidik. Atau pengguruh. Apalagi dosen. Validasi konsep. Validasi konsep. Validasi konsep. Validasi isi ya. Apalagi validasi empirik. Revisi. Karena tidak ada telah atau validasi konsep. Berarti revisi nya juga tidak ada. Reproduksi tes terbatas. Supaya. Supaya panggur itu. Puji coba kepada. Siswa. 7 orang. 10 orang. 20 orang. Nah. Gimana sebarannya. Semua bagus juga. Kurang tebus. Semua jelek juga kurang bagus. Tapi kalau sebarannya rata. Kemampuannya. Jadi. Misalnya. 7 orang. 2 orang. Lambat. 2 orang. Cepat. 3 orang. Sedang. Anda tes. Untuk. Reproduksi terbatas. Untuk uji. Dicoba. Ya. Dicoba. Berikutnya. Ada analisis. Terakhir. Soal. Jadi tes. Kalau. Anda nanti. Skripsi. Menyusun. Apa. Mengajukan judul. Kelembangan. Instrumen. Ini. Ahapannya. Tapi kalau. Jadi guru. Skripsi sampai sini. Setelah. Langsung. Previsi. Perbaikan. Dan. Gunakan. Ketika. Kita. Menyusun. Atau. Merakit. Putir. Merakit. Kita. Biasanya. Kita. Tanyakan. Setelah. Susun. Ahli. Diperbaiki. Oke. 70%. Gak ada masalah. Secara konsep. Dan struktur. 30%. Masalah. Masalah. Perbaiki. Sama-sama. Kita. Perbaiki. Sama-sama. Kemudian. Kita. Kalinasikan lagi. Oke. Biasanya. Yang kedua. Itu. Yang pertama. Yang agak lama. Bisa. Makan waktu. 3 hari. Sampai seminggu. Tapi. Ketika. Sudah. Kita. Biasanya. Cuma. Kulangan. Tunggu. Bersama. Atau. UTS. Bersama. Satu ruang lingkup. Tunggu. Tapi. Enggak ada. Itu pun. Sebenarnya. Harusnya. Sudah otomatis. Berjalan. Karena apa. Karena. Guru itu. Tergapung. Dalam MBMP. Kalau. Sekolahnya. Kecil. Kalau. Sekolahnya. Yang besar. Guru matematikanya. Banyak. Ya. Dia aja. Cukup. Satu sekolah. Ya. Oke. Nah. Sekolah itu. Teradisi. Ya. Karena ada masalah. Yang masalahnya. Itu. Kok. Itu kaya. Apa. Faktornya. Itu kan. Masalahnya. Itu kaya. Apa. Problemnya. Iya. Oke. Berarti. Ini. Lanjut. Kita. Bisa jadi. Masalah-masalahnya. Itu kaya gini. Soal harus sesuai. Indikator. Soalnya. Ke utara. Indikatornya. Ke selatan. Jadi. Soal harus. Perlaku matematiknya. Hendak diukur. Sesuai dengan. Rumusan. Indikator. Dalam. Isi-isi. Kalau standarnya. Tinggi. Tingkat. Kesulitannya. Harus. Rendah. Tingkat. Kalau standarnya. Rendah. Tingkat. Kesulitannya. Harus. Oke. Contoh. Saya kasih KKM nya. 85. Soalnya. Seperti ini. Dan kawan-kawan. Kira-kira. Achieve gak anak-anak. Enggak. Sulit. Kecuali. Yang memang. Belajarnya. Cepat-cepat semua. Tapi. Bisa dikatakan. Bisa diprediksi. Gak akan. Lebih dari. 30%. Karena apa. KKM nya. Tinggi. Kalau KKM nya tinggi. Soalnya. Mudah. Tapi kalau yang seperti ini. Kasih aja. KKM. 65. Tuh. Tapi masalahnya. Kalau masa. 65. Rendah dong. Berarti standarnya. Oke. Kita tinggi. Standarnya. Ini kan A ya. Standar A ya. Ini standar 265. C. Standar C. Oke. Sekolah dengan akreditasi A. KKM nya 85. Iya. Soalnya aja. Begini aja. Kita mau bikin susah siswa. Atau kita mau. Bikin dia. Siswa itu cita. Dengan. Subjeknya. Karena kalau udah cita. Ini dia itu butuh pengorban. Pasti dia mau berkorban. Waktu. Tenaga. Pikiran. Kadang kita ini sebagai guru nih. Mas saya lah. Anda kan baru jalan guru ya. Saya lah. Saya. Saya. Saya kadang-kadang. Keklek. 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 Ini agak-agak semangat gitu kan. Saya kadang-kadang melihat ini. Ini standarnya berapa. 55. 55. 55. Saya kasih. Saya kasih. Soal yang. Sulit. Seperti ini. Semuanya juga anak-anak. Pasti lulus. Tapi kan. Perkaranya bukan standar. Universitas 55. C-min. Plus. Di atas C-min ya. Atau C lah. Tapi kan. Perkaranya apa? Perkaranya. Diluar. Anda tuh lihat IP. Jadi 3,6. Loh. Keklek. Si Loh 7. Nanti kan harus di IP di atas 3,6. Itu nangkut si Loh 7. Loh. Belum. Bersaing di dunia kerja. Belum. Ya. Next. Pengecah harus berfungsi. Pengecah harus berfungsi. Artinya ABC-nya harus homogen. Harus. Apa? Homogen itu. Kalau 2 digit ya 2 digit semua. Kalau. Berasal dari satu tempat. Misalnya. Pada ekosistem air tawar. Ya kan. Ekosistem air tawar. Manakah. Di bawah ini. Yang merupakan anggotanya. Kecuali. Kecuali. Air tawar. Kecuali. Anda masukkan misalnya elang. Habis itu harimau. Kan gak homogen. Gak homogen. Ya homogen. Misalnya. Ada. Ada. Ikan. Ada. Ular. 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 Aut. Katak. Ya kan. Apalagi nya itu. Hiting. Itu kan. Apa namanya. Homogen lah. Serumpun. Atau. Buaya. Itu ya. Kan itulah air tawar juga. Buaya. Udanil. Itu kan. Kemana. Itu ya. Itu kan. Omogen. Nah itu yang bisa mencap. Setiap soal harus punya satu jawaban benar. Karena apa. Kalau jawabannya dua. Itu buat bingung. Kalau gak ada jawabannya. Itu sulim. Gak sulim. Coba. Bayangkan. Bayangkan. Bayangkan dulu. Soal diferensial. Nyariknya panjang. Gak. 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 Berapa? G aksennya. Berapa? FE. Pilihan ganda. Sudah nyarinya lama. Tidak ada jawabannya. Waktu habis. Tenaga habis. PT. kemudian dipilihkan tidak ada cari lagi dibimbang pak ya mungkin belum bukannya belum baca jawabannya belum baca soalnya belum baca soalnya sudah tahu jawaban berarti bagus itu jadi anda nyari ya dengan buku cerita-cerita anda atau buku cerita-cerita kawan anda yang berikutnya konstruksi kalau ini kan materi iya mungkin saya boleh menanya pak boleh saya mau jawab misalnya yang standar misalnya ada dua mata pelajaran itu buat SMP kayak kayu sama konsbank misalnya standarnya kalau kayu itu rendah harganya berarti kayak maksudnya nanti kan beda gitu pak nanti kalau di nilai rakut ini untuk kenyamanannya nilainya gimana pak misalnya ini standarnya sama ada mata kuliah ada mata pelajaran ada mata pelajaran ya misalnya naik tiga udah lulus pak oke kalau kayu misalnya mata pelajaran lain lujur baru lulus berarti kan lulus itu nanti penyesuaiannya dan hasilnya lulus tiga 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 juga bisa makin itu pentingnya penilaian artinya dari pelukuran ini peluk? kurang gak? ya abis pelukuran kan harusnya penilaian penilaian ini harusnya ada kategori kategorisasi tiga disini sudah lulus boleh jadi yang tertinggi 4 artinya dia B tujuh disini boleh jadi yang tertinggi skornya 10 artinya dia B min kan tujuhnya B min yang ini udah B plus ini pentingnya dari pengukuran harus ada kategorisasi melalui penilaian sehingga kalau bahasa nekteknya ada ada interpolasi bahasa nekteknya gitu lah ada interpolasi tapi penyamaan standar penyamaan standar masa kalah apa pertamina? mulai dari nol ya? itu maksudnya ada kalibrasi ada penyamaan oke next kita sudah banyak pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas jangan bermakna am amigum artinya kemampuan materi yang hendak diukur ditanyakan harus jelas tidak menimbulkan penafsiran atau pengertian yang berbeda dengan dimaksud penulis dan hanya mengandung satu persoalan rupus tiap nomor gimana? mungkin sama di konsep penulisnya dan soal sama belum tentu sama konsep penulisnya nah ini yang paling penting nih kita nanti masuk ke arah ranah bahasa oh terkait materi konsumsi bahasa terkait gimana menyamakan bahwa yang dimaksud oleh penulis itu sama dengan yang dimaksud oleh pembaca atau pesertanya itu masih penting kalau kita ada di satu daerah atau di satu pulau coba yang nulis orang Aceh yang mengerjakan orang Papua atau Maluku atau Misa Tenggara atau sebaliknya yang nulis orang Papua yang mengerjakan orang Aceh atau orang Sumatera Barat Padang atau Batak dan begitu nih lebih lagi nih apabila dia masing-masing masih agak kebawa dengan bahasa setempat atau bahasa daerah maka harus ada bahasa yang digunakan yang digunakan secara nasional atau bahasa nomor satu betapa pentingnya sumpah pemuda kan anda bisa tahu betapa pentingnya sumpah pemuda sampai ada undang-undang perlindungan bahasa berarti itu betapa pentingnya kenapa gimana ujian nasional kalau misalnya keluar kata pangke putawi menawi putawi menawi bingung kan yang orang Jawa tahu pangke yang orang Betawi tahu jawa gak tahu jawanya jawa hilang itu itu bayang ya itu bersyukurnya kita bersyukurnya kita kita puji bahasa negara lain itu sampai pinjem bahasa orang lain untuk sekedar membuat soal komersatu ya membuat soal kan komersatu kebayang gak kalau misalnya satu pakai bahasa melayu yang satu melayu Delhi yang satu melayu juga tapi melayunya melayu yang lain gitu kan yang satu lagi pakai bahasa banjar yang satu lagi pakai bahasa daya negara Gipwe dia tahu negara Gipwe yaa sampai pinjem bang bahasa lain coba loh coba sampai pinjem bahasa asing untuk sekedar meluluskan siswanya sekolah ada kelebihan yaa ada dia lebih cepat adaptasinya terhadap luar karena apa? itu bahasa yang internasional bahasa BPP kekurangannya apa? kekurangannya diatur makanya pokok soal ini penting pentingnya penggunaan bahasa harus satu kata dengan makna lebih dahulu mana kata atau makna? kata atau makna? kata atau makna? makna makna dulu kalau saya lihat saya berkata gak? iya tidak enggak ada kata gak? tapi anda tahu? berarti makna lebih dahulu kan dan hebatnya orang indonesia punya kata yang bisa mewakili makna kata itu kan enggak simpul mata kuliah baru indonesia rumusan pokok pilihan harus merupakan pertanyaan yang diperlukan saja enggak perlu ya enggak enggak perlu mencantumkan sesuatu yang enggak perlu singkat pada jelas supaya apa? bacanya enggak lama waktunya enggak buang habis pokok soal jangan memberikan petunjuk ke arah jawaban yang benar arti enggak? pernah ada kan? jadi langsung dibaca aja soalnya udah tahu jawabannya benar contohnya ada di materi arti enggak pokok soalnya jangan mengadu pernyataan sih ke negatif belanda yang bukan yang bukan apa namanya yang bukan partai politik di indonesia adalah kecuali atau yang bukan bahan bangunan kecuali yang jelas tuh iya iya amp dan enggak jangan ya ya iya y flooded yuk yuk Ini A, ini B, ini C, ini D, misalnya ini Gak apa-apa Kalau PKI yang paling panjang Kalau PKI yang paling panjang, nah ini Sama sama PNS PNS juga dikiranya yang paling panjang itu yang paling benar, karena belum tentu Mas kepribadian Kepribadian itu yang paling mendekati profil anda sebagai ASN, itulah ya Nah, sama dengan PKI Pilihan jawaban, opsin ya, opsin gak boleh Semua sama, eh semua benar, atau semua salah, atau semua benar Artinya ada pilihan jawaban Dan jawaban berbentuk apa disusun dari kecil ke besar ke ke kecil Betul Daftar gambit harus berfungsi Jangan useless Harus benar-benar kepake, kalau gak kepake Buat apa ada gambar? Dan ingat, ada perintah Perintah apa? Berdasarkan tabel di atas Atau lihatlah gambar di bawah ini Anda seru Perintah Lihatlah Baru di bawahnya Berdasarkan gambar di atas Tunjukkan Ya kan? Tunjukkan Dimana letak Rangka atap Tentang topel di bawah Berdasarkan gambar Mungkin Tapi Mungkin Ada gambar Turun Sudah Tentang Betul Ada ned Tentang 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 Kala Arefusinya Bukan Dulu Harusnya ada di Penderbit atau publisher tapi alat-alat lebih baiknya juga kalau buku, modul, ada ya nanti mungkin skripsi yang mengambil modul bahan ajar, learning, konten pasti ada validasi kan anda yang skripsi aja validasi karena buku gak ada sih validasinya nah gitu harusnya ada di editor harusnya ada di publisher walaupun kapasitas penulis juga harus kukuni tapi kan kita juga gak boleh ya tentang penulis harus penulis harus bisa nulis soal juga sebaik itu ya gak nulis-nulis soal ya tulis aja dulu karena nanti rezeki segala macam nah, kita sebagai guru atau sebagai end user untuk siswa perbaiki soal yang semacam itu jangan lakukan pakai, jadi kenakan ini yang penting bahasa soal yang disusun harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaedah bahasa Indonesia biar halanya pakai kalimat untuk subjek karena kalimat pakai kata terlalu 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 penting untuk benar-benar kita cangkang baik-baik kenapa? boleh jadi nanti ketika anda menyusun butir itu butir bukan hanya dipakai di Jakarta saya nih jadi kaedahnya kaedah bahasanya juga harus Bahasa yang digunakan harus komunikatif Artinya siapapun peserta diri dari semua Apa peserta diri berasal Maka peserta diri itu harus Menurut maksud dari pertanyaan Tadi, dinanti Bahwa Harus Mungkin Harus Sesuai Dengan kaedah bahasa Kata dan makna Tuga nyambung Pilihan jawaban Jangan mengulang kata atau perasaan yang bukan Bukan kata-kata penerbian Letakkan kata Atau Kata atau Letakkan kata Atau tersebut Pada pokok-pokok Letakkan kata tersebut Pada pokok-pokok Di atas bilang misalnya ada Rangka atap Terus pilihan jawabannya juga ada Rangka atap Rangka atap Rangka atas Kenapa enggak rangka atapnya juga Apel di atas Atau digunakan di atas Itulah yang dimaksud Bukok Pilihan jawab Terus pilihan jawab Di sini ada yang beritanya kan Terus pilihan jawabannya juga ada yang beritanya kan Terus pilihan jawabannya